Strategi ampuh bikin konten supaya naikin followers instagrammu secara organik. Yuk simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel Muslim Kreator Klas. Masih bersama saya Izan Sadida. Di video kali ini kita akan membahas mengenai strategi ampuh bikin konten agar naikin followers akun instagrammu secara organik. Nah kita disini bicara organik teman-teman. Kita gak beli followers, kita gak pake fake followers atau semacamnya. Disini kita bakal bedah dan kita akan bongkar gimana strategi ampuh untuk bikin konten instagram supaya naikin followers secara organik. Nah secara umum ada 4 strategi yang penting banget untuk bisa teman-teman jadikan bekal ketika nanti teman-teman udah mulai konten di instagram. Yang pertama adalah desain visual konten harus semenarik mungkin. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah teman-teman harus bisa memberikan sajian visual yang menarik dan memanjakan mata kepada audiens. Desainnya harus bagus, pemilihan warnanya harus bagus, pemilihan fontnya harus bagus, komposisi layoutnya harus bagus, dan pesan yang disampaikan juga akan bisa diterima lewat visual yang menarik. Ketika teman-teman gak memberikan visual yang menarik, konten teman-teman tuh bakal males dilihat oleh audiens. Kenapa? Karena ngeliatnya aja udah gak enak, udah males. Nah kalau visualnya bagus, memanjakan mata, ngeliatnya juga enak, insya Allah audiens akan betah ngeliatnya, dan akan nyaman ngeliatnya, mulai dari waktu yang sebentar, bahkan kalau memang kontenmu berbentuk video sampai bermenit-menit, sampai hampir belasan menit, kontenmu juga pasti akan dilihat sampai habis oleh audiens karena betah dan nyaman dilihat. Yang kedua adalah konten harus relevan dengan problematika audiens. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah konten-konten yang akan kamu sajikan nanti itu menjawab permasalahan mereka. Problematika yang mereka hadapi adalah hal yang bisa kamu jadikan konten. Jadi itu adalah jembatan yang akan menghubungkan antara kamu dengan audiens. Dengan kamu bikin konten-konten tersebut, kamu akan semakin relate dengan audiens. Kamu akan semakin dekat dengan audiens, mereka juga akan semakin dekat dengan kamu, dan tentunya dengan jembatan tersebut, kamu akan bisa mempengaruhi audiens secara efektif dan efisien. Relevan di sini adalah berkaitan, teman-teman. Jangan sampai kamu bikin konten yang gak tahu tujuannya mau kemana, gak tahu konten ini untuk siapa, dan gak tahu konten ini menjawab permasalahan apa. Yang ketiga adalah kamu harus mengajak audiens untuk ngobrol, jangan bersikap seperti robot. Nah ini termasuk kesalahan yang lumayan sering dilakukan oleh sebagian kreator gitu ya. Karena sebagian kreator masih bersikap atau berlaku di Instagram itu seperti robot. Jadi cuma jawab, seolah-olah seperti admin, kalau memang akun Instagramnya untuk company atau corporate, nah kita berlaku sebagai admin yang memang kayak robot aja. Nah itu adalah salah satu yang salah. Kenapa hal tersebut keliru? Karena orang-orang main Instagram, orang-orang main social media, itu tujuannya adalah untuk berinteraksi. Namanya aja social media, tujuannya untuk bersosialisasi, mencari kehidupan sosial yang lain di dunia maya. Makanya kita harus bersikap seperti orang pada umumnya. Jadi kita harus ngobrol, kita harus berempati kepada mereka, kita harus sapa mereka, salam sama mereka, kemudian kita tanyakan kabar mereka, dan lain-lain. Sehingga mereka akan merasa dekat dengan kita. Yang keempat, bangunlah relasi yang sehat sesama content creator. Nah disini, termasuk aspek yang penting banget. Karena kita ketika berkarya, kita harus berjalan dengan yang lain. Jangan berkarya sendirian. Jangan punya dunia kita sendiri. Jangan terlalu fokus kepada diri sendiri, tapi juga fokuslah untuk membangun koneksi yang sehat sesama content creator. Kenapa? Karena pada akhirnya, relasi dan koneksi itulah yang akan menyelamatkan teman-teman nanti ketika teman-teman ada kondisi-kondisi tertentu. Jadi kalau teman-teman punya teman banyak, insya Allah teman-teman juga bakal kuat brandingnya, kuat secara personal, banyak dikenal oleh orang lain, dan tentunya itu akan menyelamatkan teman-teman secara reputasi, secara relasi, dan juga secara apapun yang akan teman-teman lakukan nanti setelah teman-teman berusaha untuk berkarya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kamu supaya yang lain juga dapatin manfaatnya. Klik tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Muslim Creator Class. Be creative and productive.